Thomas Doll, pemain baru Persija Jakarta akan segera datang Pelatih Persija Jakarta, Thomas Doll, mengaku sedang menunggu para pemain baru macan kemayoran Juru taktik asal Jerman itu berharap agar para pemain baru Persija bisa segera datang pada Juni tahun 2023 Hal ini karena Liga 1 2023-2024 akan dimulai pada tanggal 1 Juli tahun 2023 Sementara Persija baru mempunyai 3 pemain baru yakni Rizky Rido, Akbar Arjuan Syah, dan Riyo Matsumura Kemungkinan besar pemain baru yang ditunggu Thomas Doll berasal dari legion asing Pasalnya, Persija baru mempunyai 2 pemain asing yakni Riyo Matsumura dan Ondrej Kudela Kudela satu-satunya pemain asing yang dipertahankan Persija sejak musim lalu Ketiga nama lainnya yakni Hano Behrens, Abdullah Yusuf Helal, dan Michael Kermencik Sudah resmi berpisah dengan tim asal Jakarta itu Bisa dibilang pergerakan Persija untuk mendatangkan pemain asing baru cukup terlambat Mayoritas klub-klub Liga 1 2023-2024 lainnya sudah mulai melengkapi kuota 5 plus 1 untuk pemain asing Pergerakan Persija untuk mendatangkan pemain asing masih tertutup Ada sejumlah nama yang sempat dikaitkan ke Persija, namun sepertinya batal untuk bergabung Thomas Doll juga tidak memberikan bocoran kriteria pemain asing baru Persija Posisinya saat ini hanya menunggu agar pemain asing itu bisa segera datang untuk bergabung bersama Andritani Ardiasa DKK Kami masih menunggu pemain baru yang akan datang, kata Thomas Doll Sambil menunggu pemain asing baru, Persija dijadwalkan akan melakukan 3 laga uji coba ke depan Pasukan Ibu Kota akan melawan Persebaya Surabaya tanggal 18 Juni 2023 klub lokal dan Raca Buri FC tanggal 25 Juni 2023 Sebelumnya Persija sudah menjalani laga uji coba melawan Persipu FC Hasilnya, Persija menang telak 8-0 atas Persipu FC Setelah 2 minggu berlatih dengan program yang cukup berat, kadang mereka berlatih 2 kali dalam sehari Akhirnya bisa menghasilkan permainan yang bagus dalam laga uji coba ini, kata Thomas Doll Thomas Doll juga senang pemain baru Persija bisa merasakan pertandingan untuk pertama kalinya meskipun dalam bentuk uji coba Ia memuji penampilan dari Rizky Rido, Akbar Arjuan Shah, dan Rio Matsumura yang diberikan kepercayaan bermain di babak kedua Semua mempunyai pergerakan yang bagus, tidak ada yang cedera, gol yang tercipta hari ini pun bagus Semua ini merupakan awal yang bagus, ucap Thomas Doll Target selanjutnya Thomas Doll yakni memperbaiki kekurangan dari permainan tim pada sesi latihan pekan ketiga Sesi latihan itu sekaligus untuk persiapan melawan Persebaya Surabaya akhir pekan nanti Minggu depan kami sudah memasuki minggu ketiga pramusim Kami akan coba mengubah programnya Sebelumnya hanya latihan dasar, berikutnya akan lebih dinamis dan intens Menurut saya laga terpenting di masa pramusim adalah laga terakhir sebelum Liga 1 dimulai, tutup Thomas Doll Terima kasih telah menonton!